Di media sosial TikTok viral video Intel diduga nyamar jadi ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Seperti yang banyak diketahui masyarakat, anggota Intel acapkali menjalankan tugasnya dengan totalitas menyamar menjadi sosok yang tak terduga. Menurut cerita masyarakat yang beredar, Intel atau Intelijen kerap menyamar jadi orang-orang biasa seperti pedagang bakso, penjual nasi goreng, hingga ODGJ. Menurut teori dasar Intelijen, Pusat Pendidikan Intelijen Keamanan Kepolisian RI, Intel memiliki tugas untuk mencari bahan keterangan untuk kebutuhan organisasi, perorangan, atau kelompok. Dilansir dari djkn.kemenku.go.id, beberapa aktivitas Intelijen seorang Intel yakni seperti melakukan pengamanan, penyelidikan, dan penggalangan. Organisasi Intel atau Intelijen sendiri ada beberapa macam. Sebagian contohnya yakni Satuan Intelijen Keamanan, Satin Telkam di Kepolisian, Badan Intelijen Negara, BIN, Intelijen di Direktorat BEA dan Cukai, Intelijen di Kejaksaan, dan lainnya. Berbicara mengenai Intel, ada salah satu video viral Intel diduga denyamar jadi ODGJ. Video viral Intel diduga denyamar jadi ODGJ tersebut diunggah oleh akun TikTok adzodang garis bawah 23 pada tanggal 9 Maret tahun 2023. Dalam video tersebut, terlihat seorang pria berkumis, berambut gondrong dan penampilan lusuh. Ia hanya mengenakan sarung kumal dan bertelanjang dada sambil melirik ke kanan-kiri secara tajam. Pria berbadan atletis tersebut terlihat mampir di sebuah warung pinggir jalan sambil menunjuk-nunjuk menu yang tersedia. Netizen pun menduga ODGJ tersebut adalah anggota Intel yang sedang melakukan penyamaran. Ada beberapa netizen yang curiga karena nampaknya rambut gimbal gondrong pada pria tersebut merupakan rambut palsu. Sedangkan netizen lainnya menganggap kumis yang dimiliki pria tersebut adalah kumis tempelan. Video viral Intel diduga nyamar jadi ODGJ tersebut telah ditonton sebanyak 5,5 juta kali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!